selamat pagi kita sudah di depan castle istana yang ada di Polandia areanya sangat puas kalian bisa lihat sangat hijau bagus cuaca disini dingin sekali guys kita harus nunggu dulu tour leader kita untuk mengantarkan kita ke area istana di dalam stay tuned hai guys welcome back to my youtube channel bersama aku mutiara merenita selamat pagi apa kabar semuanya nah sekarang aku masih di warsaw polandia dan kita udah di area istana di area warsaw ini ini ada salah satu istana termegah yang ada di negara Polandia ini luasnya sangat luas banget kita bakal masuk ke area gate sana cuma lagi nunggu tour leader nya dulu jadi kita harus sedikit bersabar ada beberapa grup juga yang udah ada di depan kita tuh so seperti apa keseluruhan kita kali ini ini otd aku hari ini dan bener-bener sangat dingin banget berapa ya wah 7 derajat guys tuh 7 derajat tapi gak apa-apa oke stay tune pertama kalinya aku ke polandia pertama kalinya juga aku masuk ke istana di polandia tepatnya di kota warsaw ini namanya wilano palace guys dan sangat memukau sekali dimana polandia selalu menampilkan kejutan-kejutan yang istimewa yang bener-bener bersejarah sekali untuk kita para turis ya untuk mengenal negara ini tuh tidak cukup sehari dua hari aja guys oke ini kita sudah masuk di dalam gedung istana istana wilano namanya dan ini adalah bekas istana kerajaan yang terletak di distrik wilano warsaw polandia istana ini dibangun antara tahun 1677 sampai 1696 untuk keraja polandia jontiga sobieski menurut rancangan arsitek augustin wisenti dan ini tamannya cantik banget tertata rapi sangat menawan dan bener-bener bersih banget disini ini kita masuk ke taman yang sebelah pinggir kanan ya belum tamannya keseluruhan kalian bisa sangat takjub melihat indahnya istana ini dari luar di dalam pinggir pokoknya aku akan mengajak kalian keliling ke dalam dan luar istana ini oke di istana ini wilano bertahan dari pemisahan polandia dan kedua perang dunia sehingga menjadi salah satu contoh arsitektur barok paling luar biasa di negara ini istana ini merupakan salah satu monument terpenting di polandia museum istana yang didirikan pada tahun 1805 ini merupakan gudang warisan kerajaan dan seni negara ini dan dikunjungi sekitar 3 juta pengunjung setiap tahunnya menjadikannya salah satu istana dan monumen yang paling banyak dikunjungi di dunia istana dan taman di wilano menjadi tuan rumah acara budaya dan konser termasuk konser kerajaan musim panas di taman mawar dan akademi musik awal musim panas internasional lihat deh acetek gedung ini tuh dari luarnya aja penuh dengan seni guys ukiran-ukirannya warna catnya dan bener-bener tertata rapi sangat menawan sangat classy elegan dan kalian bisa lihat tamannya aja bener-bener rapi banget patung-patung yang berdiri di sekitar taman ini juga menambah suasana bab di kerajaan-kerajaan besar dan sangat ini ya kokoh gitu terlihatnya tetap feminin sih aku melihat taman ini dan sekeliling istana ya gak heran para turis seperti kita-kita mengabadikan momen-momen penting dengan foto-foto video-video dan gak pernah terlewatkan setiap momen sudut istana ini dengan warna yang cukup menyala warna kuning istana ini tuh bener-bener tidak terkesan kampungan ya malah lebih terlihat sangat nyentrik elegan dan sangat mewah meskipun tidak ada hal-hal yang berbau glamour atau bling-bling di luar gedung istana ini tapi tetap terlihat terkesan menawan elegan mewah klasi istana Eropa lainnya gitu dan ini bener-bener aku tidak bisa mengedipkan mata sedikitpun karena aku merasa kayak ini suatu kehormatan bisa diberikan kesempatan untuk keliling di luar istana ini bahkan aku penasaran seperti apa sih dalamnya istana ini dan katanya ini istana yang bener-bener bisa bertahan saat perang dunia kedua di Polandia kan banyak sekali gedung-gedung yang sudah punah ya dan istana ini tetap berdiri di saat perang dunia tersebut terjadi dan tetap kokoh ada dan sampai saat ini diabadikan bahkan perawatan dan kelestarian semua yang ada di dalam istana ini tuh dijaga khusus oleh pemerintah setempat gitu guys nah cantik sekali bunga-bunganya di sekitar taman ini kalian juga kalau punya niat mau pre-wedding disini sepertinya bisa ya guys untuk umum tapi gak tahu juga sih pastinya harus harus ada izin dari museum istana itu sendiri oke istana ini merupakan elemen lain dari kota tua Warsaw yang salah satu monumen bersejarah nasional resmi Polandia sebagaimana ditetapkan pada 16 September 1994 daftarnya dikelola oleh seinstitut warisan budaya nasional sejak 2006 istana ini telah menjadi anggota asosiasi internasional kediaman kerajaan Eropa istana Wilano dibangun untuk raja John III Sobieski pada kuartal terakhir pada abad ke-17 dan kemudian diperluas oleh pemilik lainnya istana ini merupakan tipe khas tempat tinggal pinggiran kota barok yang dibangun diantara halaman masuk dan taman asitekturnya asli gabungan seni Eropa pada umumnya dengan tradisi bangunan khas Polandia di bagian atas dan di bagian dalam istana terdapat simbol simbol kuno yang memuliakan keluarga Sobieski khususnya kemenangan militer raja istana Wilano dilihat dari timur laut oleh Bernardo Belloto wow kita udah masuk nih di dalam istananya tadi kan kita udah melewati istana tampak depannya ya dan ini di dalam istananya sangat elegan dan mewah banget guys semua bingkai dan ukiran-ukirannya terbuat dari emas lihat deh furniture dan keramik-keramiknya lampu-lampu hias gantungnya bahkan tour guide kita itu menceritakan detail satu persatu barang-barang yang berada di dalam istana ini foto-fotonya juga yang terpampang di dalam ruangan megah ini juga bener-bener orang-orang penting yang pernah berada dan tinggal di dalam istana ini memang sih namanya juga museum ya selalu ada sejarahnya selalu ada kaitannya apa yang terjadi di dalam gedung ini gitu dan seperti kalian lihat atap bangunan ini lihat siling-silingnya itu diukir dilukis dengan sangat cantik gitu dan ini pun memiliki sejarah dan ceritanya masing-masing bayangkan saat itu saat perang dunia ini akan menjadi bukti sejarah yang luar biasa guys karena masih tetap berdiri masih tetap ada dan kita cukup bangga ya bisa melihat saksi dari perjuangan perang dunia tersebut melewati kehadiran kita berada di dalam istana ini dan patung-patungnya ini juga benar-benar sangat kokoh sangat besar dan wah aku sih sangat speechless ya karena koleksi-koleksinya benar-benar sangat amat masih terjaga dengan bagus wow lihat deh kebayang gak sih kalau kalian bisa tinggal di istana seperti ini apakah kalian bisa tidur kalau aku sendiri kayaknya aku gak bisa tidur ya karena meskipun bagus terus keren gitu ya mewah elegan tapi tetap aja ukuran kamar ruangannya itu cukup besar guys gitu dan kayaknya sih buat aku ini terlalu besar untuk tinggal sendirian gitu meskipun banyak pelayan-pelayannya yang akan melayani aku tinggal di sini tapi anyway kita harus bangun dari mimpi ya oke aku lanjut lagi sejarahnya setelah kematian John ketiga Sobieski pada tahun 1696 istana tersebut dimiliki oleh putra-putranya dan kemudian oleh keluarga bangsawan terkenal Sienia Wiskis Sartoskis Lubomirskis Potokskis dan keluarga Branički pada tahun 1720 properti tersebut dibeli oleh negara Polandia Elz Dieta Sienia Waska yang memperluas istana tersebut antara tahun 1730 dan 1733 istana tersebut menjadi kediaman Augustus II yang kuat Raja Polandia istana tersebut ditukar dengannya dengan istana biru di jalan Senatoska dan setelah kematiannya properti tersebut diberikan kepada putri Sienirska Maria Zofia Sartosyska setiap pemilik mengubah bagian dalam istana serta taman dan lahan sesuai dengan mode dan kebutuhan terkini pada tahun 1778 perkebunan ini diwariskan kepada Isabella Lubomirska yang dijuluki The Blue Marquis ia merenovasi beberapa bagian dalam istana dengan gaya neoklasik antara tahun 1792 sampai 1793 dan membangun sebuah korps de garde sebuah bangunan dapur dan sebuah bangunan kamar mandi di bawah pengawasan Zimon Bogumidzuk pada tahun 1805 pemilik istana Stanislav Koska Potocki membuka sebuah museum di bagian istana salah satu musim publik pertama di Polandia contoh koleksi yang paling terkenal adalah potret berkuda Potocki yang dibuat oleh seniman neoklasik Perancis terkenal Jacques Louis David pada tahun 1781 selain seni Eropa dan Oriental bagian tengah istana memamerikan kenangan akan Raja John III Sobieski dan masa lalu bangsa yang gemilang istana ini dirusak oleh pasukan Jerman pada perang dunia ke-2 tetapi tidak dihancurkan setelah pemberontakan Warsaw tahun 1944 setelah perang istana ini di renovasi dan sebagian besar koleksi yang dicuri oleh Jerman dipulangkan pada tahun 1962 istana ini dibuka kembali untuk umum dan kita bisa melihat langsung isi istana ini berikut ini kamar Ratu dan Raja yang dimana kamarnya itu terpisah dan yang pasti kalian bisa lihat detailnya ini bener-bener sangat cantik sekali dengan warna merah dan warna emas menyala dan bener-bener dari sudut manapun sangat cantik mau lihat dari atas pinggir kanan kiri depan belakang pokoknya Masya Allah Subhanallah deh kita boleh foto boleh video tapi berhati-hati untuk tidak menyentuh memegang ataupun kalau kita pas jalan lagi rame seperti ini kita harus berhati-hati untuk jaga jarak ya guys karena takutnya tergores barang-barang sekitar yang ada di ruangan ini dan seperti kalian lihat atasnya juga bener-bener terlihat ukiran-ukiran nyata dan keramik-keramiknya pun bener-bener dilindungi banget dan ya menakjubkan sekali sih kita bisa melihat isi dalam istana maupun di luar istana menurut kalian seperti apa stay tune oke guys jadi tadi kita udah lihat istana atau the palace di negara Polandia ini ya dari luar dan dari dalam sangat menarik sekali apalagi bagian kamar-kamar para raja dan ratunya Masya Allah Subhanallah ya zaman itu berasa kalau kita tinggal di istana seperti apa ya yang pasti ini istananya sangat megah banget dan ya aku sangat antusias banget untuk mengunjungi tempat-tempat yang menarik di negara Polandia stay tune terima kasih terima kasih terima kasih